Jalang perayaan idulat H, harga sapi kurban di kota Tanjung Pinang mengalami kenaikan menjadi 24 juta rupiah per ekor. Kenaikan harga dipicu oleh tingginya biaya pengiriman hewan kurban dari luar daerah. Berdasarkan pantauan di salah satu peternakan sapi kurban di kawasan Jalan Panglima Dompak Tanjung Pinang Jumat pagi, Saat ini ketersediaan sapi kurban hanya tersedia 10 ekor. Hewan ini didatangkan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Padahal sebelum adanya wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan, peternak mampu menyediakan hewan kurban hingga 60 ekor. Menurut peternak, untuk harga sapi kurban saat ini dijual 24 juta rupiah atau naik sebesar 2 juta rupiah dibandingkan pada tahun sebelumnya. Peternak menyebut naiknya harga hewan kurban ini disebabkan oleh mahalnya ongkos pengiriman sapi yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Ya ini kan masalahnya pembelinya juga mahal pak ini. Harga beli kita mahal. Karena jauh itu dapat sapinya ya. Dapat berapa ekor pak dari Nusa Tenggara Timur itu pak? Ini 10. Tapi bakal ada nambah lagi gak pak sapinya? Kalau ada masuk ya bisa nambah lagi. Tapi dengar-dengar ada gak sapi yang mau masuk pak? Jelang idul aduh. Dengan dengar kemarin itu katanya ada yang mau masuk katanya. Dari mana? Ada Nusa Tenggara Timur juga. Hal yang sama juga terjadi pada harga hewan kurban kambing saat ini dibanderol di kisaran terendah 3,5 juta rupiah. Sedangkan harga kambing ukuran paling besar dibanderol 5 juta rupiah. Asandi, GoTV News, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.